Pada dasarnya, sekolah merupakan tempat untuk kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, sekolah juga merupakan tempat bermain dan bersosialisasi untuk anak-anak. Di setiap sekolah, pasti memerlukan ruang terbuka dengan penghijauan dan tata ruang taman yang baik. Hal ini sangatlah penting, karena tata ruang taman yang baik tentu tak sekedar memberikan pemandangan yang lebih nyaman untuk dilihat. Namun, hal ini juga memberi banyak manfaat yang penting untuk kesehatan. Penataan ruang terbuka hijau di area sekolah membuat kita dapat nyaman menghabiskan waktu di sana. Ruang terbuka ini juga dapat dijadikan arena berolahraga dan bermain untuk anak-anak. Tentunya, area ini juga merupakan tempat bersosialisasi yang baik bagi mereka. Selain kegiatan tersebut, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di ruang terbuka ini adalah berkerbun, untuk kita yang hobi berkerbun. Berkerbun atau merawat tanaman merupakan aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang di waktu belajar dan mengajar. Banyak aktivitas berkerbun di area ini yang bisa kita lakukan, seperti menanam maupun merawat tanaman. Banyak yang bisa kita tanam di sini, seperti tanaman hias, tanaman sayuran, maupun tanaman buah-buahan. Terima kasih telah menonton Taman atau area yang memiliki tanaman akan lebih menenangkan pikiran, dan dapat menurangi stres dari setiap pekerjaan kita. Hasil penelitian menunjukkan adanya efek peningkatan mood dan performa bekerja saat seseorang bekerja di area yang dihiasi tanaman, dibandingkan dengan individu yang bekerja di area yang tidak memiliki tanaman. Manfaat kegiatan berkerbun juga meningkatkan kesehatan kita, karena aktivitas luar ruangan seperti ini membantu kita untuk mendapatkan paparan sinar matahari, yang merupakan sumber vitamin D, yang dapat meningkatkan kadar karriksium tubuh yang berbarat bagi tulang dan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, ayo kita budayakan pekerbun dan mencintai tanaman. Terima kasih telah menonton! Lingkungan yang asri tentu akan membuat kita nyaman dalam bekerja, semangat dalam bekerja, dan selalu terjaga kesehatan kita dengan baik. Satu hal yang bisa kita lakukan dalam masa seperti ini adalah tetap menjaga kesehatan, merawat sekolah dengan baik, dan berharap semoga hal ini cepat selesai, dan kita bisa beraktivitas sekolah dengan normal. Terima kasih telah menonton!